sebagai tanda bahwa pundan ini masih diwuri-wuri dan dikeramatkan ini contohnya ini bekas-bekas alat ritual ya, alat sesaji dan menurut ceritanya di dalam ini, di bawah pohon besar ini masih ada bangunan bangunan dari-dari era kerajaan sebelum ini dibangun ada paping-paping ini dulu bata kuno itu berserakan disini juga ada cerita lagi tuh disini tuh tempat gerilyawan dulu mengatur strategi perang makanya disini sebelah itu kan ada monumen peluru itu sebagai tanda keringatan atau monumennya Assalamualaikum Wr. Wb Salam Budaya, Salam Sejarah, Rahayu, Rahayu, Rahayu di kesempatan kita kali ini kami berkunjung ke kecamatan pelandaan ya tepatnya di desa Karangmojo dan di depan kita ini merupakan lapangan sepak bola SDN Karangmojo 2 dan di lokasi ini bersebelahan dengan SD ini merupakan sebuah petilasan atau bunden desa yang sudah dipercaya masyarakat puluhan tahun dan di bunden ini juga ada sebuah kisah-kisah mistis dan berbagai mitos-mitos yang berkembang jadi disamping ujung dari lapangan sepak bola ini disisi barat ada sebuah ringin besar pohon beringin besar dibalut dengan kain putih ya dan disini merupakan tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat ada sebuah kepercayaan masyarakat bahwa lokasi ini merupakan tempat sakral yang hingga sampai saat ini masih dikuri-kuri nah selain itu ada sebuah ini ya apa tuku tuku seperti kalau kita lihat itu luruh ya apakah mungkin lokasi ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda ya nah mari kita tanya ke salah satu teman kita yang memang warga Kecamatan Pelandaan yang sedikit tahu tentang adanya eh kisah dari bunden ini ya nah mari coba kita lihat dan tanya ke salah satu warga ya ini Kang Roni youtube nya apa Kang namanya Kang amit pojok keliteh tv pojok keliteh tv ya ini bersama Kang Roni saat ini kita berkesempatan berkunjung ke salah satu bunden yang ada di desa Karangmojo ya Kang Karangmojo Pelandaan Jombang ya betul ini bunden apa Kang ini bunden desa Karangmojo dan di bunden ini setiap tahun diadakan acara sedekah desa jadi ini masih dihuri-huri dan menurut ceritanya di dalam ini di bawah pohon besar ini masih ada bangunan bangunan dari-dari era kerajaan seperti itu di bawah pohon ini karena di bawah pohon ini kan masih banyak ditemukan bata-bata kumah itu masih banyak masih berserakan masih berserakan cuma terpendam dan sama warga sekitar ini enggak apa enggak boleh di eskapasi diambil ya diambil di duduk itu enggak boleh dan selain cerita dulu disini perkampungan kuno juga ada cerita lagi tuh disini tuh tempat gerilyawan dulu mengatur strategi perang terus berperang itu di mengatur strategi bergerilnya itu disini bergerilawannya disini makanya disini sebelah itu kan ada monumen peluru itu sebagai tanda apa itu namanya peringatan atau monumannya bahwa disini pernah ada ada tempat para pejuang disini nah mari kita coba berkeliling sama jenengan enggak apa nah sebagai tanda bahwa pundan ini masih dihuri-huri dan dikeramatkan ini contohnya ini bekas-bekas alat ritual ya alat sesaji dari warga sekitar sini ini masih juga persembahyang iya masih dihuri-huri kan jadi kalau ada orang punya gawe atau punya hajatan apa kan mesti minta izin dulu kesini yang namanya wong jowo ya minta doa-doa mungkin dari leluhurnya pamit ini berupa ubu rampainya kan masih lengkap apa ini namanya ini telur telur ini ubu rampai lengkap ubu rampai alat ritual keluar keluar itu biasanya kan gagah ini cok bakal kan dan ini ini merang merang ini biasanya untuk alat ritual ya begini kan dibakar nanti buat bakar kemenyanya terus doa-doa kejawen lalu yang dupa-dupa seperti ini jadi ini masih dihuri-huri yang kita temukan ada telur asin telur asin biar yang terus ini ini kan ada telur johok kan juga ini 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 berupa cok bakal cok bakalnya lengkap ini cok bakal lengkap biasanya ada kemilon ada duit ini ada duitnya ada cabai bumbu dapur itu kan di bawah sana juga ada apa itu sisir sisir ya ini perlengkapan kan perlengkapan ini ada kemiri kemiri ada micin ada masih lengkap kan orang ritual itu macam-macam ada yang menggunakan alat lengkap cok bakal lengkap ada yang biasanya seperti ini filosofinya apa pakai micin gitu saya kalau untuk kurang tahu filosofinya kurang tahu tapi yang jelaskan ini adat dari leluhur kita jadi warga itu masih meneruskan adat kejawenya tidak apa mungkin orang yang ritual itu punya warung gitu makanya yang seperti ini kan biasanya untuk itu biasanya ada punya hajatan jadi mengadakan ritual di sini pamitan pada leluhur kadang ada yang mau wiwit nandur nandur padi ya kesini ada padi itu ya yang dibakar itu jadi kurang lebihnya sebenarnya itu meminta izin gitu jadi untuk ini lokasi ini diperkirakan masih ada bangunan kuno di bawah ini soalnya sebelum ini dibangun ada paping-paping ini dulu batak kuno itu berserakan di sini sedangkan untuk lokasi ini berdekatan dengan tempat masa kecilnya damar wulan jadi semakin memperkuat kalau tempat ini dulunya adalah pemukiman iya monggo silahkan jadi seperti itu sedikit cerita dari salah satu warga adanya pohon keramat yang masih diuri-uri hingga saat ini oleh masyarakat ya teman-teman jadi di bawah beringin besar yang kemungkinan berusia ribuan hingga ratusan tahun ini ada peradaban besar di bawahnya yang memang masyarakat itu sengaja tidak memperbolehkan untuk mengekskavasi ataupun mengungkap adanya batu-bata yang ada di sini dan di depan sana itu tuku yang memperingati bahwa di sini pernah ada terjadi pahlawan-pahlawan kita untuk mengatur strategi menyerang kolonial itu di lokasi ini juga nah mungkin seperti itu saja untuk penelusuran kita kali ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam sejarah rahayu rahayu rahayu